Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian bisa beli disini ya Untuk harganya ekonomis banget, terjangkau banget Dan akhirnya disini gue bakal review SDS nya LG ya LG ini keren banget Dari tampilannya mewah banget ya Dan akhirnya Kualitasnya oke banget Jadi untuk penggulan di LG ini listriknya Rendah banget, jadi untuk barang-barang LG ya temen-temen ya, ya kalau ada baca Kingfar terlinier, itu kompresornya Udah mantep Dan kalian bisa ngecek di video gue selanjutnya Untuk inverter linier seperti apa Kalian bisa cek ya kan Nah jadi untuk Lukas ini wattnya rendah ya temen-temen ya Ini sekitar 120-an Untuk Hematnya 32% Listriknya Dan tadi di Karsel Diener Kompetensi Sudah diuji PDI di Jerman ya temen-temen ya Keren banget ya Dan ini dari sini Kita lihat langsung aja kesini Untuk kontrol panelnya Nah jadi seperti ini temen-temen ya Oke Jadi keadaan lagi off Lagi off ya temen-temen Ini kita hidupkan Jadi untuk pertama kali Ini kalau kalian Mungkin hidupin dulu ya Oke hidup Nah jadi untuk kontrol panel ini sepertinya Disini ada namanya express freezer Ada freezer, ada door alarm, ada freeze, ada chill lock Jadi untuk Kegunaan ataupun fungsinya Kayak lain-lain ya temen-temen ya Jadi disini ya Seperti freezernya Seperti peninginan yang ada di freezer ya temen-temen Jadi kalian harus tahu freezer atau fridge Freezer ini Freezer ini ya Freezer ini untuk membekukan makanan ya temen-temen Membekukan Jadi untuk fridge ini temen-temen ya Ini cuma pendingin makanan ya temen-temen Jadi kalau bisa bedakan Namanya freezer dan fridge ya Dan tentunya disini Ada namanya door alarm Dan semua orang tahu ya door alarm Door alarm itu Door alarm Alarm Jadi kalau kulkasnya Lama kebuka gini ya Lama kebuka kayak gini Dia ada bunyi Jadi kok Maksudnya itu suruh Maksudnya Maksudnya suruh ditutup Pintunya ini Sudah ditutup Maksudnya bisa dilihat tuh Door alarmnya Ini ya Kan mati-matinya Nah seperti freezer ini Langsung ya Biasanya contohnya Freezer nya Langsung dia pendingin kan Terus paling tol Pintunya ya Temen-temen ya Temen-temen ya Temen-temen ya Jadi disini ada freezer Pengaturannya Jadi kalau untuk pada umumnya Ini 18 Temen-temen ya Kalau untuk Ya ini sesuai dengan Untuk tanggalnya Temen-temen Temen-temen ya Temen-temen ya Temen-temen ya Temen-temen ya Temen-temen ya Temen-temen ya Pegangannya seperti ini Temen-temen ya Nah Temen-temen ya Nah Temen-temen ya Nah ini Dan tentunya Dia gak terlalu sulit Untuk dibuka Kadang-temen ada yang Sulit-temen Sudah dibuka Nah kalau ini Enggak Dibuka pelan aja Begini ya Malah satu jari Satu jari aja Sudah dibuka Jadi enak untuk lansia Atau buat kemudannya Enggak sulit untuk membukanya Jadi untuk dalamnya Seperti ini ya Temen-temen ya Jadi kalian harus bisa bedakan Kalau namanya kokal set by set Itu Jadi untuk sebelah kiri itu Membuku semua Membuku semua Freezer Ya tentunya Yang gue bilang tadi Ada fleets atau freezer Nah untuk fleets ini Sebelah kanan Itu cuma pendingin Pendingin saja ya Sebetulnya Kita harus bisa bedakan Jadi jangan kalian Salah taruh Ntar kalian taruh yang Yang buat dibukukan disini Kan saya Enggak Enggak Nah jadi ya disini Untuk lampunya udah pakai LED Ya LED panel Jadi Untuk makanan itu Kalau ketika kalian Pada umumnya Pada umumnya Pulkas itu Lampunya itu Di bang temen-temen Jadi kalau banyak mahan Lampunya redup dong Bener gak sih? Ya Lampunya redup Ya redup Maksudnya kita Pulkas gelap Ya kan Kan gak Gak keren lah Pokoknya ya Jadi disini Lampunya terang banget Kanan kiri LED ya Tuh Ya LED Jadi emang Kesannya dari Masukan makanan Ataupun yang lain-lain Itu kelihatannya Terang Yang ibaratnya gak ada yang ditutup-tutupin lah Dan Terusnya untuk Teknologinya Pakai muka Airflow Jadi untuk pendingan di Kau kasih Sudah setiap Ada pendinginnya Jadi dia keluar Dan Disininya nih Harusnya Disini keluar dingin juga Ini keluar dingin lagi Ini keluar dingin lagi Ini keluar dingin lagi Nah ini sensor attack ya temen-temennya Disini keluar dingin sampai kebawah Jadi dari atas kebawah ini keluar dingin semua ya temen-temennya Jadi aman dari atas kebawah Jadi aman dari atas kebawah Jadi ya kan pada intinya Nah Lokasi ini Keren banget Gak cuma Ini aja Untuk crudgeternya juga sama Ini Dia setiap rak Memuarkan dingin Ya Dapetnya Disini Taknya Kokong banget ya Ini bisa menahan beban sampai 150kg Ini tempered glass Jadi kalau sananya dia pecah Dia seperti butiran Beras atau kasir Itu gak berbahaya Kayak kayak kaca mobil Jadi aman Kalau paling besar Tapi kemungkinan pecah juga Kecil banget Nah Terus Untuk Yang kerennya lagi ya Ini Gue silahkan untuk kulkas ini Dia ini ada Smart Galaxy Nah Kita lihat Smart Galaxy Nah Jadi Smart Galaxy ini Teknologi bawaan kulkas LG Dimana Untuk kulkas LG ini Bisa mendetek Permasalahan yang ada Permasalahan ini maksudnya apa ya Jadi permasalahan sebelum kita Memanggil teknisi Jadi kita Ketahui dulu Melalui Smartphone Kita Atau bisa download langsung di Playstore Cek langsung di aplikasinya Keren banget ya Langsung aja di download Nama aplikasinya Thank you Wow Benar ya Thank you Thank you Nah Jadi Gue kasih ini juga Dari rak-rak botolan ini 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 tebal ya teman-temannya Ngar ringki Bahasanya ngar ringki Ini tebal Ini tebal Beda Kalian harus bedain Jadi kalo kalian belum Belum membeli kulkas Kalian harus kecep ini Karena kan ini ringki Selip kita jatuh Terang Kecep Gak sangat Ini agak tebal Ini agak tebal Mereka harus disubah Ini bisa dipindah-pindah juga Disini Dipindah ke bawah Atau ke atas Kulkas ini Dan Untuk Terakhir Kulkas ini Garansinya 10 tahun ya Teman-teman ya Jadi Garansinya ini Kompressor Karena Untuk Kompressor Jantungnya Peningin Jadi kalo Kompressor Isu rusak Otomatis Dari Peningin yang ada disini Agak hidup Gak bisa hidup Jadi Untuk Kita cari Baratnya Kulkas Yang itu Garansinya Lama 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 Ya Dan tentunya Ini juga Ada 25% Lebih senyap Lebih senyap itu Jadi Suaranya Gak ngedung Gak risik Untuk kulkasnya Senyap Jadi gak Ganggu Karena kan Kita ngelihat Yang bising-bising itu gak enak Dan Harganya itu Terjangkau banget Untuk harganya Rp13.000.000an Ya teman-teman Rp13.000.000an Sampai Rp14.000.000an Jika kalian minat Kalian bisa Lantir disini Kalian-kalian Kalian-kalian Belanja Mbk Ya Kalian mau Bukil ke Danton Tepuk Kepala Yang 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 Terima kasih telah menonton